halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi dengan saya Arif bayi wicaksono guys tentunya masih di channel mekanik besok paling konyol jadi masih stay at the home ya guys kita nggak boleh kemana-mana ikuti aturan pemerintah kita kerja di rumah guys jadi ini aku masih proses nyuci-nyuci masih 50% ya guys masih 50% jadi aku juga masih tetap setia sama sabun seribuan ya guys nah ini sisa-sisa yang kemarin buat nyuci-nyuci slenderhead dan sebagainya jadi ini yang sudah dicuci mohon maaf berantakan nah ini yang sudah dicuci guys siap pasang nah Hai jadi hasil cuci-cucinya kemarin ini dan Tara sabun sewan ya guys jadi slenderhead nya juga sudah kita tuh dibersih sampai bersih ini nanti tinggal kita bilas pakai bensin sekalian kita nyekir ya guys jadi di bagian uang bakarnya juga sudah nah ini tinggal kita bersihin pakai amplas ya Hai nanti sampai tidak ada warna hitam sedikitpun disitu guys nanti saat pemasangan ya guys jadi besok besok-besoknya tak siapin ya guys Oh yo guys aku sampai lupa jadi karena ini krekasnya guys ini pistonnya bekas karena kita sekarang masih ada di zonanya di zona Corona ya guys jadi di toko tempat di mana aku biasa belanja di Bandar Lampung itu tutup semua ya guys terpaksa kita nggak bisa belanja disitu jadi kemarin aku Alhamdulillah dapat piston sama ring pistonnya aja kita di toko sebelah tempat biasa aku belanja Hai Alhamdulillah proses quarter atau lemer sudah selesai jadi Hai itu Hai aku Hai belanjanya langsung di Bluebird jadi aku dapat nomornya salah satu mekanik Bluebird itu dari owner mobilnya ini sendiri karena orangnya itu orang komunitas jadi kita langsung minta kirim seberpat dari sana ya guys ya nanti kabelnya dirapih-rapihin juga guys semraut ya Hai Alhamdulillah disini sudah bersih guys Hai tinggal bersih guys kering tapi enggak bisa warna putih lagi guys karena kayaknya ini akhirnya pernah meledak atau gimana ya guys jadi ini kayaknya kesiram air aki nih pernah kesiram air aki di cuci itu enggak enggak mau bersih putih tersisa tersisa warna hitam ya guys Hai bagian-bagian sudah ini bersih ya semua bersih guys dikosok ya guys Hai nah nanti saat kita melakukan proses perakitannya Insyaallah tak video in lagi ya guys biar kita bagi-bagi ilmu nah saat proses cuci-mencuci itu kelihatan gak guys nah di bagian linernya itu kita kasih stand pad ya guys stand pad atau gemuk atau grease ya kita kasih itu supaya kalau kena air sabun kan bersih tuh kering nantinya itu supaya enggak enggak tumbuh karat yang baru ya guys karena liner itu bahannya baca lebih cepat berkarat daripada bahan yang lain ya guys nah ini masih 50% nanti sampai hilang nih nah itu nanti harus sampai hilang minimal sampai seperti ini ya guys minimal jadi enggak bersih-bersih banget yang penting sudah enggak ada minyak-minyak lagi yang nempel di situ ya guys ini masih tak rendem pakai sabun nanti tinggal kita bersihin lagi ini juga masih tak rendem tak oles pakai sabunnya terus kita tinggal ngopi Insyaallah nanti beres begitu lagi guys oke hobi ya guys alah harus kandung hobi-hobiin nih guys jadi hobi itu melupakan segalanya ya guys ketika kita itu suntuk berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkadang sulit atau rumit ya ketika pekerjaan itu selesai dan kita refreshing refreshing yang cuma main motor ya nge-trail nah ini om Yudi nih om Yudi gatel pengen nge-trail tapi banyak masih dicopot engine juga baru habis dibelah masih nunggu cylinder head sama bloknya dikirim balik karena kemarin hancur kita setting pulang kita pulangin ke tempat dimana dulu saya bikin disana diperbaiki lagi ya guys ya karena sudutnya berantakan sudut klepnya ya guys salim alah ya jenis hobi ini guys ya oke oke guys segitu dulu yang saya bagikan pada hari ini jadi proses-proses nyuci-nyuci itu enggak enggak lebay ya guys enggak perlu kita pakai alat-alat yang apa yang penting kita sudah berusaha semampu kita ya guys jenis neng deso yorpi mana ya guys oke guys om yudi say hello hello youtuber baru youtuber baru guys karena sering ikut ikut dandan-dandan sering main bareng jadi nanti entah bagiin linknya guys linknya om yudi tak bagikan di deskripsi ini video-videoku supaya kita bisa berbagi bersama ya guys kadang om yudi juga bikin bikin rekaman dibalik layar guys aku masih ngerekam video buat kalian om yudi yang bikin ini dibalik layarnya gitu oke guys sekian dulu dari saya Arief Bayu Caksono yang bertugas salam mekanik deso paling konyol selamat menikmati